Remaja Gorontalo dianiaya polisi, mata memar hingga muntah darah, diberi 50 ribu rupiah untuk tutup mulut. Pilu seorang remaja dianiaya oknum polisi hingga muntah darah. Oknum polisi tersebut juga menyuruh remaja tersebut tutup mulut dengan diberikan uang 50 ribu rupiah. Sosok remaja yang menjadi korban itu ialah Abdul Aziz Potabuga, yang merupakan warga asal Kelurahan Dutulana, Kecamatan Limboto, Gorontalo. Aziz menjadi perbincangan hingga viral di media sosial setelah ia diduga menjadi korban penganiayaan oknum polisi. Oknum polisi tersebut diketahui berinisial TA. Diketahui TA disebut memukul Aziz dengan menggunakan senjata laras panjang hingga membuat mata kiri memar. Tak hanya itu, akibat dari pemukulan itu juga membuat Aziz sempat muntah darah. Mirisnya setelah dianiaya, oknum polisi tersebut mencoba menyuap Aziz dengan uang 50 ribu rupiah agar tidak menceritakan kejadian penganiayaan tersebut. Peristiwa terjadi pada Selasa 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita. Waktu itu ia bersama temannya datang ke Universitas Gorontalo. Saya dan teman saya ada di rumah dan dapat telpon dari adik teman saya. Menurut info, adiknya itu dapat masalah saat pertandingan futsal yang digelar di Universitas Gorontalo. Ujar Aziz dalam aksen Kota Mubagu, Kamis 1 Februari 2024, seperti dikutip dari Tribun Gorontalo. Aziz bersama rekannya segera muncur ke UG. Lokasinya hanya berjarak beberapa ratus meter. Sesampainya di gerbang kampus, Aziz tidak masuk ke dalam kampus. Saya menunggu di dekat perempatan Polres Gorontalo, dekat Rasa S. Bebernya, tak lama berselang, datang sebuah mobil polisi buarna hitam. Sejumlah polisi berpakaian lengkap turun dari mobil. Oknum polisi berinisial TA lalu menghampiri Aziz. Tanpa baba, Aziz langsung dibawa ke Mapolres Gorontalo. Di saat ini bersamaan datang kedua temannya Aziz, namun mereka hanya menatap dari kejauhan. Tiba di Mapolres Gorontalo, Aziz langsung diinterogasi polisi berinisial TA tersebut. Saya kaget, karena saya ini tidak tahu apa-apa. Ujar Aziz kepada TA. Tak puas jawaban Aziz. TA lantas mengayunkan senjata laras panjang kedahi Aziz. Kamu jangan main-main ya, begitu komandan bilang. Ungkap Aziz. Aziz merintih kesakitan. Senjata itu tepat mengenai mata kirinya. Setelah melihat memar di mata Aziz, TA membawa Aziz ke RS Ainun Limbo. Awalnya saya tolak, karena saya pikir efeknya tidak akan separah sekarang. Kata Aziz. Aziz kemudian diantar TA ke rumahnya. Antas isiden itu, Aziz kemudian mengadukan hal itu ke tantenya Rizka Masiru. Rizka kali itu sedang menjalani tugas di puskesmas Gorontalo Utara. Tak terima dengan kejadian itu, Rizka melaporkan hal tersebut ke SPKT Polda Gorontalo. Jangan lal Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!